Kementerian Keuangan sudah mulai melakukan pemanggilan terhadap 69 pegawai yang memiliki harta kekayaan tidak wajar. Inspektor Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawanu mengatakan pemanggilan tersebut telah dilakukan sejak Senin 6 Maret 2023 kemarin. Namun Awan Nurmawan tidak menjelaskan terkait jumlah pegawai yang telah dipanggil. Targetnya dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Sebanyak 69 pegawai tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan secara keseluruhan. Sebelumnya, Nurmawanu mengungkap dari Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penilenggara Negara atau LHKPN. Total ada 69 pegawai Kementerian Keuangan yang hartanya bermasalah, yakni sebanyak 33 pegawai untuk LHKPN tahun 2019 dan 35 pegawai untuk LHKPN tahun 2021. Ada pun pemeriksaan harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan ini butuh dari harta fantastis milik mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambudo, yang terungkap akibat kasus penganiayaan sang anak. Anak Rafael Alun, yakni Mario Dandi Satrio, melakukan kekerasan terhadap korban bernama David Ozora dan kini Mario Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Berdasarkan data LHKPN KPK, Rafael Alun ternyata memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah untuk jabatannya sebagai esalon 3 di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Namun aset yang kerap dipamerkan anak Rafael Alun, Mario Dandi Satrio, tidak tercantum dalam LHKPN Rafael Alun. KPK pun serius mengungkap informasi terkait harta tidak wajar para pegawai di Kementerian Keuangan. Bahkan KPK mendapati ada geng tajir di Kementerian Keuangan. KPK pun sedang menelusuri bagaimana pejabat-pejabat tersebut saling terhubung dan meraih penambahan harta.